Intro Setelah sekian lama kesulitan akses menuju Kota Kendari, warga desa Rambu Konga kecamatan Bandoala, Kabupaten Konawe, kini bisa lebih cepat dan mudah menjangkau Kota Kendari. Bersama kepala desa, warga desa Rambu Konga membuka akses jalur penyeberangan di sungai Konaweha. Jaraknya cukup dekat hanya 15 menit perjalanan tiba di Kota Kendari. Warga desa Rambu Konga, Kabupaten Konawe, kini bisa menjangkau lebih cepat Kota Kendari, setelah sekian lama kesulitan akses karena kerusakan jalan di wilayah Morosi dan Bandoala. Bersama warga kepala desa Rambu Konga, Jaris, memanfaatkan dana desa membuka akses penyeberangan sungai Konaweha untuk menuju Kota Kendari. Terbukanya akses transportasi ini membuat warga tidak lagi menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawis Tenggara. Warga hanya menempuh perjalanan 15 menit dari Rambu Konga melewati Pulong Ginda, Kelurahan Watulondo untuk menuju Kendari. Sebelumnya warga di desa ini harus melintasi beberapa daerah dengan kondisi jalan rusak dan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Upaya kepala desa Rambu Konga bersama warganya mendapat sambutan positif camat Bandoala. Dulu ini sangat sulit harus memutar lewat sampara atau lewat lalu-laluku. Sekarang dengan adanya pinjara ini sudah memudahkan dan mendekatkan masyarakat dalam memasarkan hasil-hasil petaniannya. Menurut kepala desa Rambu Konga, Jaris, fasilitas penyeberangan seperti pinjara, peralatan lainnya, dan pembukaan akses jalan semuanya menggunakan dana desa. Dana desa ini, bantuan dari pusat APBN, kami berniat untuk membuat daripada usaha penyeberangan ini, karena dari desa kami ke Ketakendari tidak cukup kurang lebih 7 kilo sudah sampai di Ketakendari. Salah seorang warga mengaku sangat terbantu dengan terbukanya akses transportasi ini. Mereka tidak lagi menempuh perjalanan jauh dan melintasi beberapa kecamatan untuk menuju Ketakendari. Pengelolaan jalur transportasi ini dilakukan badan usaha milik desa Rambu Konga bersama warga secara transparan, tarir cekali penyeberangan motor 5.000 rupiah, sementara mobil 20.000 rupiah. Dari Konawe, Rahmat Buhari, Enews memberitakan.